kabel ketiga ini harus menyambung semua ini bisa kita simpulkan kalau hambatan sangat besar adalah yang menyambung ke kiri gini artinya sambungan yang ke kapasitor ini salah kalau ini mutarnya ke kanan artinya sambungan yang ke kapasitor adalah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya masih membahas pompa air dan bagaimana cara memasang kapasitor yang benar jika sebuah pompa air kawan-kawan ada yang mengalami sudah dilepas kapasitor tetapi lupa untuk mengembalikannya bagaimana cara memasangnya simak videonya baik-baik supaya tidak gagal fokus sebelum memasang kapasitor kita lebih awal di cek dulu sebuah kabelnya yang tiga ini disini saya mendapat servikersan pompa air merek shimitsu yang kita butuhkan adalah sebuah avometer kita kalibrasi 1 bisa kalibrasi kali 10 juga bisa tergantung selera teman-teman semua ambil mudahnya aja biar kelihatan enak kita zerokan antara kutub main dan kutub flash sampai 0 ini mentok bisa sudah diatur ke 0 langkah yang pertama kabel ketiga ini harus menyambung semua kalau ada salah satu diukur pakai avometer tidak menyambung berarti kabel salah satu yang kegelungan itu ada yang putus atau sudah kongselet kita coba dikutub main ke main berapa yang dihasilkan main ke abu-abu menunjukkan resistansi atau hambatan merah ke hitam resistansinya lebih lebih sedikit kita coba balik ya sama aja kita kalibrasi 1 kita coba balik basis 10 maaf hitam ke abu-abu hitam ke abu-abu menyambung dengan hambatan 20 hitam ke merah hambatan 18 coba kita balik coba kita abu-abu ke merah ada hambatan sangat besar hambatan sama aja disini bisa kita simpulkan kalau hambatan sangat besar adalah yang menyambung diantara kapasitor kapasitor mempunyai kabel 2 setelah saya ukur antara kabel warna merah dan abu-abu adalah hambatan yang paling besar kita coba sekali lagi sangat besar coba kita hitam cuma 20 kalau ini sampai 25 kita coba balik lagi sangat kecil mudah-mudahan teman-teman kawan-kawan saudara mudah untuk memahami dan apabila pengukuran ini masih kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe menekan tombol lonceng atau dirasa suka dengan video ini bisa menekan tombol like atau share kepada teman-teman supaya ketinggalan video ini bisa mengikuti kita kembali ke pembahasan memasang kabel tadi yang habatannya besar adalah yang nyambung ke kapasitor kita coba sambung antara kabel merah dan kabel abu-abu merah dan abu-abu ini sudah bisa di artikan bahwa kabel hitam yang ke striker atau ke listrik ini kita coba dengan colokan yang dikit ini kita coba sambungkan ini tinggal satunya lagi dan bagi kawan-kawan semua atau sobat kerabat yang baru menemukan channel ini selamat bergabung dan selamat menyaksikan semoga bisa membawa berkah manfaat bagi kita semua pompa air mau menghisap air kipas ini mutarnya ke kanan atau mengikuti arah jarum jam gini saya ulangi lagi sebuah kapas sebuah pompa air bila mau menghisap air adalah mutarnya kipas ini ke kanan gini kalau ke kiri artinya tidak bisa menghisap air istilahnya air kembali ke bawah tidak bisa harus ke kanan dan mengaturnya sebuah bolak-balik antara kipas ini supaya bisa ke kanan kita atur kita pasang di sebuah kapasitor ini tinggal kalau seandainya ini digabung dengan sini mutarnya ke kanan artinya ini benar kalau seandainya mutarnya ini di sambung ke abu-abu mutarnya ke kiri artinya pompa air ini belum benar artinya salah dalam putaran kita coba kita coba yang hitam ke abu-abu bila mutarnya ke kiri artinya sambungan ini salah kita coba dicolokkan striker lihat baik-baik listrik pada kipas ini kalau ke kiri gini artinya sambungan yang ke kapasitor ini salah kalau ini mutarnya ke kanan artinya sambungan yang ke kapasitor adalah benar coba kita tes kita colokkan ke listrik mutarnya kemana iya mutarnya ini ke kiri bisa dilihat ini mutarnya ke kiri iya kan mutarnya ke kiri ini saya contohkan supaya teman-teman bisa memahami kita coba ini larinya kemana bisa dilihat iya bisa dilihat ini adalah ini saya luruskan mutarnya ke kiri artinya sambungan ini salah harus ke kanan kita coba yang satunya yang ke antara merah kalau ini dicolokin mutarnya ke kanan gini artinya putaran ini sudah benar kita coba putarnya kemana ya artinya ke kanan bisa dilihat kabel yang ke striker ke colokan atau stop kontak kabel yang ke adalah yang ke hitam merah semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti sedikit ilmu untuk memahami saling saling berbagi saling berbagi supaya supaya ketinggalan